Sementara itu Ketua Dewan Pembina BPD Hibmi Kalsel, Gusti Ervin Wardana meminta caketum yang terpilih agar mampu membawa perubahan di Hibmi Kalsel. Sementara itu Ketua Dewan Pembina BPD Hibmi Kalsel, Gusti Ervin Wardana berharap caketum yang terpilih agar mampu membawa perubahan di Hibmi Kalsel bisa membawa Hibmi ke arah yang lebih baik dari pendahulunya serta dapat turut berkontribusi bagi pembangunan perekonomian Kalsel diantaranya menyiapkan database pengusaha Hibmi agar dapat bersinergi. Pembina BPD Hibmi Kalsel kepada tiga orang calon ketua umum ini harapan saya adalah membawa Hibmi ke arah yang lebih baik lagi dari kita-kita yang periode yang dulu semua yang kita mengharapkan bangkitnya BPD Hibmi Kalsel yang mana juga turut membantu pembangunan dan perekonomian di Kalimantan Selatan. Sementara itu salah seorang kandidat Putra Komaluddin Attar Nurikli, pengusaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang merupakan tokoh muda asal yang nganggang ini memiliki semangat berkobar untuk terus berorganisasi dan membangun jaringan komunitas guna menginspirasi para tokoh pemuda. Dirinya juga siap bertarung memperebutkan kursi ketua umum BPD Hibmi Kalsel. Langkah utama yang akan dilakukannya membangun karakter anggota Hibmi terstruktur dan terukur. Utamanya adalah membangun struktur badan usaha milik BPC dan BPD menjadi hadiah terindah bagi pengurus dan anggota Hibmi ke depan. Membangun karakter kawan-kawan dengan dasar terstruktur dan terukur. Jadi apapun yang akan diterima oleh hasil sinergi tersebut, kita akan siap, selalu siap. Aliran-aliran akan selalu siap dari stakeholder ataupun jejaring yang dihasilkan dari sinergi tersebut. Jadi utamanya adalah pergerakan LUN akan membangun level strukturnya dulu menuju kesiapan kawan-kawan untuk membentuk badan usaha milik BPC di setiap BPC-nya dan utamanya BPD. Jadi itu akan sangat terasa dan menjadi hadiah terindah untuk kawan-kawan semua. Usai penyerahan formulir, kesiapan maju menjadi Ketua Umum Hibmi Kalsol selanjutnya akan memasuki tahapan pengumuman verifikasi calon ketua umum pada 23 Desember yang akan dilanjutkan dengan tahapan kampanye. Sampai jumpa di Bancar TV